Ya, Pemirsa Pasca Kebakaran, warga Johar Baru diungsikan ke masjid yang dijadikan posko penampungan. 26 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Sekitar pukul 1 selasa siang terjadi kebakaran di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Menurut data yang kami dapatkan, ada 53 unit rumah tinggal yang hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa di dalam peristiwa ini, namun kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran masih belum diketahui hingga saat ini. Kondisi terkini, yaitu tentunya api telah berhasil dipadamkan oleh 26 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan. Untuk sekarang, sudah disediakan posko penampungan bagi warga yang rumahnya hangus terbakar, yaitu di lantai 2 masjid di lokasi terdekat. Bisa dilihat di belakang saya, beberapa dari warga yang rumahnya hangus terbakar sudah mendiami lokasi ini. Pihak kelurahan juga telah menyediakan bantuan berupa makanan dan minuman seperti air mineral, beras, dan juga ada pakaian. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Riri Sekiawan, Ainyus Maporkan. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Riri Sekiawan, Ainyus Maporkan.